Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Ustazah Fatonah Sebelum pembelajaran ini dimulai Amasuali bagi murid-murid Ustazah yang tersayang Untuk kelas 8 Untuk mempersiapkan alat tulisnya Seperti buku tulis untuk mencatat Merangkum materi yang usampaikan dan bullpoin Selamat pagi Menjelang siang anak-anak Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Langsung ke matahari ya Matahari kali ini yaitu tentang bab 1 Nanti bisa dibuka di buku paketnya dari kemendikut ini Halamannya pertama Ustazah mengambil materinya dari sini Nanti kalau memang kecepatan bisa Dibuka buku paketnya Langsung saja Bab pertama kedudukan dan fungsi Pancasila Tujuan pembelajaran kali ini Yang pertama Mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila Yang kedua Menghargai arti penting Pancasila Sebagai dasar negara dan pandangan hidup Yang ketiga Mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila Sebagai dasar negara dan pandangan hidup Yang terakhir Mengetahui dan melakukan berbagai Berilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila Dalam berbagai kehidupan Silahkan dicatat ya Yang dicatat Yang penting A Kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila Yang pertama Pancasila sebagai dasar negara Pada akhir sidang BPUPKI Pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno untuk pertama kalinya secara resmi Menyebut 5 dasar negara yang dikemukakannya sebagai Pancasila Pancasila sebagai dasar negara Pancasila menjadi norma dasar atau kaide negara yang fundamental Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alinia ke-4 Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tergandung dalam Pancasila itu sendiri Yang ketiga Pancasila sebagai kepribadian bangsa Pancasila sebagai kepribadian bangsa Memberikan corak dan ciri khas bagi Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa yang lainnya Yang keempat Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Pancasila sebagai perjanjian luhur merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan dan dilestarikan Yang kelima Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Semua hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila Terus Pancasila sebagai ideologi nasional Merupakan sistem nilai-nilai yang ideal Ditita-citakan dan diakini kebenarannya dan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia ini B Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Berikut arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia ini Yang pertama membentuk identitas atau jati diri bangsa Yang lanjut kedua Mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial Yang ketiga memberikan arah tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa ini Yang keempat pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara Mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya hingga pertahanan Terus yang terakhir arti pentingnya sarana pemersatu bangsa dan negara ini Negara yang lain C Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa Ketuhanan yang Maha Esa Bahasa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa Mengembangan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing Nah untuk kali ini Ustazah akan menampilkan sebuah video Video di mana di Indonesia ini beragam macam agama Nah ada beberapa nanti bisa dilihat sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, semangat, sehat dan ceria buat semua sobat entry house dimanapun kalian berada Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang keragaman agama yang ada di Indonesia Yuk kita saksikan bersama Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang Terutama suku, bangsa, ras, agama, ideologi, dan budaya Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki banyak sekali kekayaan Tak hanya kaya akan sumber daya alam dan budayanya Indonesia juga memiliki keragaman agama yang dianut oleh masyarakatnya Meskipun agama di Indonesia cukup beragam Tak membuat masyarakatnya menjadi terpecah belah Justru dengan adanya keberagaman agama di Indonesia Tumbuhlah rasa toleransi antar masyarakat yang berbeda agama Di Indonesia terdapat enam jenis agama yang diakui Yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kohuju Keenang agama ini secara resmi sudah disahkan oleh pemerintah Sebagai agama yang sah untuk dipeluk masyarakat Indonesia Itu ya anak-anak videonya Macam-macam agama yang diakui oleh bangsa Indonesia ini Ada enam Lanjut kemanusiaan yang adil dan beradab Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia Tidak saling menyakiti Terus Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain Jadi saling menghargai satu dengan yang lainnya Yang ketiga Persatuan Indonesia Nah, mampu menempatkan persatuan dan kesatuan Serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara Sebagai kepentingan bersama Di atas kepentingan pribadi dan golongan Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar binika tunggal ika Nah, itu termasuk persatuan Indonesia Yang keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan Nah, ini mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan Untuk kepentingan bersama Jadi, yang dicatat poin-poinnya saja tidak apa-apa Yang kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah, mengembangkan perbuatan yang luhur Dan mencerminkan Suasana kekeluargaan dan gotong royong di masyarakat Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan Orang lain Kepentingan orang lain Suka melakukan kegiatan dalam rangka Mewujudkan keadilan sosial Lanjut D Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari Seperti dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara Nah, ini nanti dijelaskan Yang pertama, lingkungan keluarga Berbakti kepada orang tua Orang tua menyayangi anak Dan mendidik anak-anaknya Saling menghormati sesama anggota keluarga Saling membantu sesama anggota keluarga Terus yang terakhir, bersikap adil kepada semua anggota keluarga Tidak pilih kasih Lingkungan sekolah Menghormati teman yang berbeda agama Menjalankan perintah agama masing-masing Seperti kita, jamaah Solat, ngaji, lima babnya dilancarkan Ketiga, melakukan kewajiban sebagai seorang siswa Yaitu belajar Menolong teman yang kesulitan belajar Saling membantu Menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarroh Yang ketiga, lingkungan masyarakat Mengedepankan musyawarroh ketika mengambil setiap keputusan Dalam musyawarroh, tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sikap demokratis Misalkan RT memberikan contoh kepada warganya Yang ketiga, mendorong sikap kekeluargaan Keterakhir, mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air Lingkungan berbangsa dan bernegara Memberikan bantuan pada korban bencana alam Seperti itu, misalkan Tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam pergaulan sehari-hari Sama kita itu Yang membedakan adalah amalannya Menurut, di sisi Allah Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Yang terakhir, menjaga fasilitas umum Untuk matahari kali ini sudah selesai ya Nah tugasnya, silakan merangkum matahari bab 1 Dirangkum di buku tulisnya masing-masing Kemudian difoto dan dikirim ke ustazah Itu bagi yang di rumah online Nomor HP-nya bisa dilihat sendiri Terus jangan lupa Diberi nama nomor absen kelas Nomor absen kelas Nah jika tidak ada nomor absen atau kelas Ataupun nama bahkan Ustazah anggap tidak mengerjakan tugas Jadi diberi nama ya Difoto terus diberi nama Nanti biar ustazah bisa melihatnya Oke, untuk yang dipondok nanti bisa langsung dikumpulkan aja Tugasnya di mejanya ustazah Paling lambat tugasnya hari Rabu Sekian matahari pembelajaran kali ini Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah Akhiru kulihada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di lain waktu Dalam keadaan sehat Walafiyah Selamat menikmati